Halo apa kabarnya teman-teman semua jumpa lagi di channel kawan ikhwan jadi di video kali ini saya ingin memberikan tutorial yaitu bagaimana cara main game mobile Legends di laptop ataupun di PC dengan tanpa emulator ya jadi buat teman-teman yang mungkin laptopnya spesifikasinya RAMnya kecil 1GB 2GB atau bisa dibilang laptop kentang PC kentang nah dengan tanpa emulator ini kita bisa main game mobile Legends tanpa ngelag pokoknya lancar teman-teman ya Oke langsung aja kita ke tutorialnya jadi untuk langkah yang pertama teman-teman pergi ke Google dulu karena kita akan mendownload aplikasinya disitu atau nanti aplikasinya saya sediain diri kolom deskripsi jadi kita akan langsung menuju ke Google Chrome ya Oke teman-teman sekarang kita udah berada di Google Chrome setelah itu teman-teman tuliskan aja skripi lalu setelah itu kalian pilih yang nomor tiga ini teman-teman Hai lalu kalian Scroll kebawah setelah itu kalian cari yang Windows dan disini ada yang buat 64 dan 32 ya pokoknya sesuai operasi sistem laptop atau PC kalian kalau saya pakainya yang 64 langsung aja kalian klik di sini nah nanti akan terdownload dengan sendirinya setelah selesai mendownload lalu teman-teman bisa langsung ekstrak ukurannya cuman kecil nggak sampai 20 MB ya teman-teman setelah aplikasinya terdownload teman-teman sambungkan handphone teman-teman ke laptop ataupun ke PC menggunakan kabel USB ya teman-teman setelah handphone teman-teman disambungkan ke laptop atau di PC lalu langkah selanjutnya teman-teman pergi ke pengaturan yang ada di handphone setelah itu teman-teman cari opsi pengembang biasanya itu ada di setelan tambahan pokoknya cari aja opsi pengembang ya lalu ini kalian aktifkan opsi pengembangnya setelah itu teman-teman scroll ke bawah cari yang debugging USB ini teman-teman aktifkan lalu install via USB ini teman-teman aktifkan lalu debugging USB dalam kurung setelan keamanan ini teman-teman aktifkan berarti ada total empat yang harus teman-teman aktifkan ya setelah sudah kalau teman-teman pergi ke aplikasinya setelah itu teman-teman langsung aja klik dua kali di aplikasi skripinya jadi nanti setelah aplikasinya tersambung dengan handphone kalian kalian bisa langsung pergi ke tutorial gamenya disini udah ada mobile Legends ya game nya ini ada di handphone kalian teman-teman jadi nanti hasilnya kayak gini teman-teman bisa langsung menggunakan game mobile Legends nya di PC dan ini bisa langsung digerakkan untuk memakai kursor ya teman-teman nah kayak gini oke mungkin itu aja sedikit tutorial yang bisa saya berikan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua jika ada salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya see you next time bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati